Utang, utang, utang. Kalau ngomongin utang, emang selalu pada ngantri duduk di depan ya. Tapi ini bukan utang sama temen yang susah ditagih. Bukan juga utang dibalik batu. Eh, eh. Ya, ini utang luar negeri Indonesia. Waduh, kok deg-degan ya? Emang berapa sih utang luar negeri Indonesia? Bank Indonesia mencatat nilai utang luar negeri Indonesia mencapai 396,4 miliar dolar Amerika Serikat. Atau ya sekitar 6.104 triliun pada Juli 2023. Kalau dilihat dari data, nilai ini naik tipis dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 396,3 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi, kalau dibandingkan dengan Juli 2022, nilai ULN turun 0,9 persen. Kalau dilihat dari komponennya, ULN RI salah satunya dibentuk dari ULN pemerintah sebesar 193,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini meningkat 4,1 persen secara year on year lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya, yakni 2,8 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri. Bank Indonesia bilang penarikan utang itu dilakukan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek pemerintah. Tapi, meskipun meningkat, Bank Sentral menilai posisi ULN pemerintah masih di level aman. Hal ini terefleksikan dari komposisi ULN yang didominasi utang tenor jangka panjang dengan porsi 99,9 persen total ULN pemerintah. Selain ULN pemerintah nih, komposisi ULN RI lainnya yaitu ULN swasta sebesar 193,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini turun 5,9 persen secara year on year lebih dalam dari penurunan bulan sebelumnya sebesar 5,8 persen. Kalau kita lihat tenornya, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi 78,1 persen total ULN swasta. Nilai ini dianggap BI masih aman. Kalau dilihat dari berbagai perkembangan tadi, Bank Indonesia sepakat kalau ULN Indonesia masih tetap terkendali. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,2 persen dari 29,3 persen pada bulan sebelumnya. Lebih lagi didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN. Terima kasih telah menonton!